Nah, sekarang Anda sudah di atas bolster Anda masing-masing. Maksudnya kakinya di atas bolsternya. Rasakan dulu kaki dan bolster itu. Lalu perlahan relaikan kakinya. Kalau kira-kira masih belum enak, cari lagi posisinya. Di mana Anda tidak menggantung. Bukan tidak menggantung ya. Jadi tidak tersupport gitu. Jadi sadari tersupport oleh bolster itu. Kerasa ya Bu ya di situ? Tak sempat ya. Aku ngomong sama Ibu Rizna di sini. Lalu kalau misalnya terasa masih kita nahan, berarti Anda belum relax. Jadi pastikan bolster itu tidak menahan Anda, tapi merelaxkan Anda. Lalu kemudian kita tetap jaga posisi lower back. Dalam posisi arching yang netral. Punggungnya tetap diluruskan dari tailbone sampai puncak kepala. Lalu posisi tangannya konektif dengan dada dan bahu tetap ya. Prinsip tangan, dada naik, shoulder turun di posisi berbaring pun juga Anda lakukan. Namun rilekan. Sampai rasakan kepalanya memanjang. Jadi jangan sampai karena begitu disangka oleh bolster, tubuh kita normalnya akan shrinking. Tetapi karena kita atur, tubuh kita akan menjadi tetap memanjang. Lalu perlahan silakan Anda pejamkan mata. Lalu masuklah ke dalam posisi Anda kembali. Rasakan kakinya yang tersupport oleh bolster. Rasakan bolster itu memberikan rasa nyaman pada kakinya. Jadi kita relaxkan dulu kakinya. Karena hari ini cukup banyak latihan kaki lagi dengan semua probe yang kita miliki hari ini. Silakan membiarkan seluruh tubuh Anda relax sejenak. Bukan berarti tidur. Tetapi bagaimana Anda merelaxkan diri Anda sejenak sambil memusatkan perhatian Anda. Menarik seluruh pikiran Anda, perasaan Anda dan kesadaran Anda ke dalam tubuh Anda. Dan kita bawa itu semua untuk latihan yoga dengan probe pada pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya, sehari ini banyak latihan kaki lagi dan latihan perut. Jadi itu sudah terbayang di kepala Anda dan intensi kita hari ini. Dan silakan nanti bawalah setiap intensi itu dalam setiap tarikan nafas Anda. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan bernafas netral. Dengan posisi kakinya yang enak, tubuh Anda yang enak, silakan bernafas. Kalau biasanya duduk, kita harus menjaga punggung kita lurus. Nah di sini dalam posisi berbaring, kita pun juga sama, tetap menjaga punggungnya lurus. Pastikan tidak tidur ya, walaupun Anda memejamkan mata dan enak. Anda tetap harus menjaga kesadaran Anda untuk membawa perhatiannya pada nafas. Rasakan akan terasa nyaman, karena posisi tubuh Anda pun juga nyaman. Silakan rasakan dengan lebih dalam, karena Anda nyaman di sini. Lalu kemudian sadari dengan lebih dalam. Lalu kemudian coba amati perbedaan pada saat bernafasnya duduk, lalu berbaring. Walaupun nafasnya sama, akan terasa sedikit berbeda. Bagaimana berbedanya? Ya silakan Anda eksplor sendiri. Sampai Anda ketemu nafas itu, lalu kemudian Anda merasakan dan menyadarinya. Lalu kemudian menyadari semua proses yang terjadi di dalam tubuh Anda, dari bernafas dengan posisi tubuh berbaring seperti ini. Dan Anda tetap sadar Anda tidak terlepas. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan nafas yang kedua. Alirkanlah nafasnya dari telapak kakinya, lalu mengalir ke betisnya, mengalir ke paha bagian belakang, lalu mengalir ke kaki bagian depan, mengalir ke perut, mengalir ke pinggang. Seperti yang kemarin kita lakukan, silakan alirkan nafasnya di sana. Jadi menggunakan pikiran Anda untuk mengalirkan si nafasnya di kaki Anda. Pikiran yang membuat attention Anda dan energi Anda mengalirkan. Jadi amazing sekali ya, Anda tidak melakukan apapun, Anda hanya berbaring. Tapi Anda tinggal memakai pikiran, Anda mengalirkan nafasnya di kaki Anda. Dan itu bisa terjadi. Dan itu juga bisa tidak terjadi. Karena semuanya akan tergantung Anda pastinya. Did you do it or didn't you do it? Jadi apakah Anda melakukannya atau tidak melakukannya tergantung Anda. Kembali karena enak, Anda, tantangan Anda di posisi ini adalah menjaga kesadaran Anda. Sadar, lagi berbaring, sadar posisinya enak, lalu sadar bahwa Anda lagi bernafas panjang. Mengalirkan nafas ke kaki, agar kakinya dibuka dulu oleh nafas itu. Sampai seperti Anda seolah-olah bisa melihat kaki bagian depannya. Dari jempol kaki sampai ke lingking, lalu tulang kering Anda, lutut Anda, paha Anda, lalu dari telapak kaki, tumit, betis, lalu hamstring, sampai ke bokong, perut, dan pinggang. Itu satu kesatuan. Dengan bernafas dan membayangkan dan visualisasi, itu memberikan knowledge tambahan bagi diri Anda. Karena dari sini Anda akan jadi mengerti prinsip kaki yang aktif, bagaimana draw the energy in. Karena Anda bernafas dari jari kaki, seolah-olah memang Anda mengalirkan nafasnya mengalir masuk. Dan paham midline itu adalah perut Anda dan pinggang Anda. Jadi pastikan, karena nanti seluruh prinsip ini akan dibawa terus-menerus dalam semua yang Anda lakukan. Oke, dan bagaimanakah nafas itu mengalir dengan sepenuhnya di sana? Itu juga tergantung Anda. Everything is depend ya. Depend how you do it, how you connect with your body, how you connect your mind, your breathing, your awareness, use the breathing through the body. Lalu perlahan silakan exhale semuanya terakhir ya. Finalize your exhaling out. Lalu kemudian kembalikan lagi ke bernafas netral. Sambil sadari sekarang kakinya sudah terasa lebih enak tentunya karena sudah Anda berikan nafas. Walaupun mungkin even you feel nothing, but you already something dead. Ya enggak? Karena pikiran yang sudah mengarahkannya ke sana. Believe it. Lalu perlahan silakan kembali ke bernafas netral. Dengan lembut pelan-pelan mulai gerak-gerakan jari-jari kakinya, gerak-gerakan jari-jari tangannya. Dengan lembut perlahan buka matanya. Lalu perlahan gelosorkanlah si gulingnya di bawah kaki Anda. Jadi pakai kakimu gelosorin ke depan. Lalu tekuk lututnya, peluk-lututnya di dada. Peluk. Bergulinglah ke satu sisi. Lalu dengan lembut pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Gulingnya Anda tarik lagi. Benahi dulu. Kalau kira-kira ada penyotnya. Lalu duduklah di posisi virasana. Dengan pahaknya yang terbuka selebar pinggul. Di posisi ini beda dengan biasanya kalau kita child post dari depan ke belakang. Sekarang pun juga sama dari depan ke belakang. Tapi pelan-pelan kita panjangkan tubuh kita ke depan. Jadi Anda harus paham posisinya. Kalau child post biasa, energinya kan harus memanjang dari depan ke belakang. Bukan berarti satu arah sih, dua arah juga. Nah di sini karena pakai prop, kita panjangin dulu ke belakang. Lalu kemudian tangannya reach ke depan. Tangannya reach ke depan. Sampai keteknya terasa stretching. Sampai punggungnya terasa stretching. Dan di sini coba Anda amati. Anda tidak menekan lutut. Tekan punggung kakinya. Tarik perutnya. Dorong bokongnya. Agar punggung Anda terasa memanjang. Bagus sekali Mbak Rahmi. Bernafas di situ ya. Rasakan regangan lembut. Dari tangan ke ketek. Side body-nya akan panjang. Jadi tangan kiri reach ke depan lagi. Tangan kanan reach ke depan lagi. Sampai rasakan bukan hanya ketek. Side body-nya pun juga terasa memanjang. Good. Lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi tegap. Buka kakinya. Kaki yang kanan dibuka ke samping. Kaki kanan dibuka ke samping. Kaki kirinya ditekuk. Kaki kanan dibuka ke samping. Kaki kirinya ditekuk. Kenapa Bu? Oke seperti ini. Ya kaki kanan dibuka. Kaki kirinya ditekuk. Ya kelihatannya kaki kirinya ditekuk. Oke. Rasakan dulu paha bagian dalam. Lalu pelan-pelan as you exhale. Anda panjangkan ke depan. Dorong bokongnya dulu ke belakang. Inhale. Dan exhale pelan-pelan panjangkan ke depan. Gerolongin. Nah enaknya pakai ini. Jadi Anda akan terbantu pada saat memanjang. Benar-benar kayak Anda panjangkan dengan perlahan. Lihat kaki yang kanannya. Jangan sampai ikutan turun. Pelan-pelan. Membawa punggung. Baksonya. Jadi baksonya bukan gini doang. Bukan gini doang ya. Pada saat memanjang. Membawa tubuh Anda perlahan. Membawa tangan dan punggung Anda satu garis. Gitu ya. Kalau bisa. Yes. Pelan-pelan makannya. Karena begitu si bolsotnya tambah maju. Tambah maju. Stretchingnya akan terasa. Dapat ya. Nafas di situ. Yang Anda tuju. Bukan sedekat apakah Anda dengan lantai. Tapi bagaimana Anda memanjangkan punggung. Basonya, bokongnya masih melengkung. Jadi tarik perut. Seat bone-nya didorong ke belakang. Jadi ini seperti basonya kalau daun dog yang pantatnya melengkung. Jadi tarik perut. Pubic bone-nya geser ke arah lantai. Seat bone-nya dorong ke belakang. Baru pelan-pelan memanjang ke depan. Yang kita tuju adalah paha bagian dalam. Sama hamstring. Jadi selain punggung yang memanjang. Paha dalam sama hamstringnya akan terasa sekali. Dapat ya. Lalu pelan-pelan. Silahkan kembalikan lagi ke samping. Bawa ke samping luar. Panjangkan. Gelosorkan. Enaknya gini. Lihat ya. Pakai ala lebay. Biar enggak terasa tersiksanya. Karena pada saat Anda memanjang ke samping begini. Pahanya. Paha hamstringnya sama paha dalamnya tambah terasa. Betul enggak? Ya enggak? Jadi biar enggak terlihat tersiksa. Kita buat lebay. Jadi panjangkan lagi. Panjangkan lagi. Panjangkan lagi ya. Good. Lehernya relax. Dan pastikan jangan sampai terpatah. Kita memanjangkan side body. Kita menjauhkan groin. Jadi bisa dilihat ya. Groin kiri. Aku jauhkan dari paha kiri. Jadi ini yang aku sebut. Paha dengan perut menjauhkan diri. Lalu kemudian angkat tangan kirinya. Ingat ya. Tangan itu konektif dengan dada. Setiap Anda mengangkat tangan. Selalu dengan prinsip wrapping shoulder. Lalu perlahan panjangkan tangan kirinya over your ear. Ya jadi Ibu Risna enak ya. Bisa mengikuti gerakanku dari belakang. Leher relax. Boleh direlekan begini. So inhale. Rasakan kedua seat bone. Routing dari kakinya. Lalu exhale. Panjangkan punggungnya ke samping. Jangan mematahkan pinggang kanan ya. Jangan gak ada yang mematahkan pinggang kanan. Lalu inhale lagi. Cek kedua bahu. Bahunya tetap harus turun dengan posisi yang stabil. Siapa yang mengatur bahu itu stabil? Anda lah. Betul gak seperti itu? Jadi rasakan. Sadari wrapping shoulder-nya. Dapat ya. Inhale berikutnya. Tangan yang kiri angkat ke atas. Untuk menarik tubuh Anda kembali lagi ke tengah. Angkat kedua tangan. Untuk menetralkan. Dan buang nafas. Silahkan turunkanlah. Kakinya. Bawa. Ganti kaki. Kaki kanan dilipat. Kaki kiri lurus. Pertama. Seat bone. Rasakan seat bone-nya tarik garis lurus sampai ke hamstring. Nah ini ya. Kalau yang masih belum paham. Ikut kelas besok. Akan diserangkan bagaimana menarik garis dari seat bone sampai ke tumit. Walaupun kemarin sudah aku terangkan juga. Lalu kemudian rasakan kaki yang ditekuk. Terasa disitu ya. Lalu bagaimana prinsip kakinya dengan benar. Dapat disitu dari kedua seat bone. Rasakan punggung tetap lurus. Tarik perutnya dorong bokongan. Pertama yang Anda lakukan. Tarik perut dorong bokong. Jadi punggungnya memanjang. Baru gunakan bolsternya untuk mengiringi Anda ke depan. Panjangkan. Kembali yang terasa adalah targetnya hamstring sama paha bagian dalam. Jangan melengkung. Jadi lakukan pakai nafas. Maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Kalau pelan-pelannya melengkung. Batonya jangan maju lagi. Batonya itu punggungnya melengkung sekali. Rasakan punggung yang rasanya sama seperti daun dok. Yang dicari bukan maju ke depan tapi melengkung ya. Yang dicari adalah memanjang. Jadi jangan ke depan tapi melengkung. Pakai nafasnya. Use your time. Pelan-pelan use your time. Use your time. Gak cepat-cepat kok disini. Sampai Anda rasakan bagaimana otot kaki bawah dan otot kaki dalam. Anda tarik dengan lembut dan perlahan. Pakai nafas. Pakai kesadaran. Pakai perasaan. Jadi kalau pakai perasaan Anda akan tahu kapan Anda harus stop. Oke. Lalu perlahan. Silahkan kembalikan lagi netral. Bawa gulingnya di luar. Routing dari kedua sit bone. Lalu kemudian panjangkan ke samping. Kaki yang ini harus memanjang ke sana. Dan pada saat Anda memanjang ke satu sisi bukan berarti beban Anda ke sana. Energinya tetap ditarik masuk. Energi yang ini membantu mendorong ke sana. Baru tubuh kita memanjang ke samping kiri. Lehernya relax. Rasakan dulu di situ ya. Kedua sit bone tetap rooting ke bawah. Side body-nya memanjang ke samping kiri. Lalu pada saat Anda mengangkat tangan. Wrapping shoulder. Pada saat bisa panjangkan ke samping telinga. Tetap dengan prinsip wrapping shoulder itu. Yes. Nafas. Kedua sit bone rasakan. Dari kedua sit bone itu punggungnya memanjang ke samping. Lalu kemudian sadari si kedua bahu. Satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Wrapping shoulder-nya tetap terjadi. Lalu bila Anda sudah enak, Anda boleh tambah panjangkan atau glosorkan lagi tangan kirinya. Dan pada saat tangan itu menggelosor, tubuh Anda memanjang ke samping. Otomatis kakinya akan semakin terasa juga. Dapat ya. Inhale berikutnya. Angkat tangan. Tangan kanannya mengangkat torso Anda kembali lagi tegak. Angkat tangan kiri untuk menetralkan. Dan pada saat buang nafas turunkanlah. Kedua kakinya sekarang dibuka. Aktifkan dulu dengan benar ya. Bila perlu, Anda sudah tahu ya. Self-adjustment. Diputar dulu. Gerdelnya diputar dulu. Jadi pubic bone-nya akan ke arah bawah. Coba Anda lakukan begini ya. Lihat ya. Pubic bone ke depan, pubic bone ke belakang. Pubic bone ke depan, pubic bone ke belakang. Yang tidak tahu pubic bone apa, ikut kelas besok. Pubic bone ke depan, pubic bone ke belakang. Terasa di situ ya? Lalu seat bone-nya ke arah belakang, ke bawah, dan ke belakang. Itu sudah akan membantu memanjangkan punggu Anda ke depan. Oke. Lalu pelan-pelan dari sini. Terus mendorong pubic bone-nya ke arah lantai. Terus mendorong seat bone-nya ke belakang. Menarik perutnya. Sambil memanjangkan tubuh Anda ke depan. Memanjang ya, bukan melengkung. Yang dicari bukan how deep you go, but how lengthen you go. Pelan-pelan pakai nafas. Inhale, dorong dulu. Aktif kakinya. Exhale, dorong ke depan. Pause di situ, rasain dulu. Di situ stretchingnya sudah terasa. Nah, connect dulu dengan semua perasaan itu. Bila Anda masih sanggup, inhale, dorong lagi ke belakang. Exhale, coba maju lagi. Toleransi lagi dengan semua rasa yang ada di kaki. Rasain dulu. Masih bisa survive. Inhale, dorong lagi ke belakang. Exhale, maju lagi. Jadi begitulah. Anda connect dengan nafas. Menggunakan perasaan dan kesadaran. Sehingga pada saat Anda maju, Anda sadar dengan semua konsekuensi yang terjadi di sana. Aku berikan waktu ya, nikmati di situ. Karena biasanya paha dalam itu yang paling lemah dari semua orang. Dan posisi ini paling baik sekali ya. Bagus sekali untuk mengaktifkan atau men-stressingkan paha dalam. Dan paha dalam itu sangat konektif dengan organ-organ Anda bagian dalam sebelah bawah. Itu sangat membantu sekali semua proses yang ada di sana. Bukan sekedar otot dan tulangnya. Belum keluar dari posinya, Goma. Lalu pelan-pelan, as you exhale, Silahkan kembalikan lagi ke tengah. Sekarang kita pakai siku. Pakai siku, dorong ke depan. Pakai siku, dorong ke depan. Untuk mau tidak mau akan memaksa side body Anda jadi panjang. Pakai siku, dorong lagi ke depan. Dorong sikunya ke depan. Kerasa enggak begitu mendorong siku, tarikannya tambah kencang ya. Dan Anda harus sadar, sikunya jangan ditekan ke kursi. Eh salah ke kursi. Jangan ditekan ke guling. Tapi gelosorin ke depan. Bagus. Cukup. Silahkan kembalikan lagi ke tengah. Singkirkan dulu si gulingnya ke samping. Tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang. Inhale, rasakan rooting dari kedua seat bone. Dari kedua kakinya ya. Jadi seat bone kiri memanjangkan garis ke tumit kiri. Seat bone kanan memanjangkan garis ke tumit yang kanan. Lalu kemudian tegak. Perutnya digulung dan berputarlah pelan-pelan ke kanan. Sejauh mana Anda memutar diri Anda dari kedua kaki yang kokoh, yang tidak ikutan ke puter. Inhale lagi, rasakan rooting. Exhale, lengthening the spine. Inhale, perutnya digulung. Rasakan dari hati Anda, Anda masih bisa memutar enggak? Oke, rasain dulu di situ ya. Inhale lagi, bawa ke hati Anda. Shoulder blade yang kanan, turunin. Rasakan Anda bisa memutar lebih dalam lagi. Sekarang tes dulu. Masih bisa ya? Inhale lagi ke hati Anda. Lalu kemudian putar lagi. Putar lagi dari hati Anda, lalu sedikit Anda tekan. Jadi tulang punggungnya berkuntir dan Anda padatkan. Good. Rasakan aktifasi kaki Anda. Lalu inhale, tunggu leh-hung leh kepalanya kembali ke depan. Dan exhale, unroll. Tangan kanan di depan, tangan kiri di belakang. Inhale, rasakan kedua kaki. Sama ya, tetap rooting di situ. Lalu kedua tangan pakai prinsip prepping shoulder. Itu sudah langsung terasa dada dan punggung. Perutnya digulung. Lalu dari hati Anda pelan-pelan putar ke kiri. Bawa pikiran Anda ke shoulder blade kiri. Shoulder blade kiri turunkan. Agar Anda bisa memutar lagi dada kiri Anda. Dapatnya di situ ya. Inhale, bawa lagi ke shoulder blade kiri itu. Shoulder blade kirinya turunin. Agar dada kirinya bisa terputar lagi. Lalu kemudian coba padatkan. Jadi bayangkan tulang punggungnya diputar dan dipadatkan. Oke. Cukup. Solehkanlah kepalanya kembali ke depan. Unroll. Tubuhnya kembali lagi ke tengah. Rapatkan kaki. Kaki yang kanan seperti ini. Kita membuka hip. Lihat ya. Kakinya begini. Kelihatan ya? Kelihatan ya Bu? Kembali jangan ditekan. Tetapi bagaimana kita membantu menjadi tegak. Kaki yang kirinya diteguk. Bokongnya boleh disarik dulu ke belakang. Oke. Pegang gulingnya. Lalu pelan-pelan Anda boleh memanjangkan tubuh Anda ke arah kaki itu. Sambil rasakan kita membuka hip kita. Gerdel pinggulnya kita putar. Gerdel pinggulnya kita putar. Kita tidak menekan lutut. Rasakan sekali dari kaki energinya harus Anda dorong dulu ke belakang. Pada saat Anda memanjang ke depan bukan menindih kaki. Paham ya Bu ya? Oke. Rasa begitu ya. Nafas. Lalu perlahan pakai kaki Anda. Lihat ya pakai kaki Anda. Tarik. Dorong. Tarik. Tangan di belakangnya. Lihat ya? Nah. Lihat ya? Rasakan di sini. Kita membuka girdelnya. Putarannya di samping. Enaknya kalau pakai guling begini. Good. Tarik lebih dalam. Lebih dekat. Taruh lebih dalam. Sekarang kakinya lebih dalam. Jadi kalau tadi kan lebih di sini. Lebih ngebuka. Sekarang taruh lebih dekat. Lihat ya? Tadi kan di sini. Betul bedanya ya? Betul Bu ya? Sekarang di sini. Good. Ini adalah kayak fire pose. Tetapi pakai guling. Dapat ya? Kembali lagi tegak. Ya. Sheet bone kanan rasanya pengen ngangkat. Jangan diizinkan. Oke. Sheet bone kanan pengen ngangkatkan ya. Jangan diizinkan. Lalu jangan pakai ankle ya. Nekan ke bolsternya. Tetapi pakai tumis Anda yang didorong ke sana. Ya. Oke. Lalu perlahan. Anda panjangkan tubuh Anda ke depan. Gunakan siku untuk membantu Anda tegak. Lihat ya? Anda bukan membebankan begini. Lihat ya? Tapi Anda lengthening. Begitu Anda lengthening, rasa bokong tambah terasa. Rasa punggung tambah terasa. Tidak kerasa gak? Dapat ya? Beda dengan Anda tekan. Coba Anda tekan. Itu bokongnya tertekan. Betul gak? Bokong kita kan tergeser ke belakang. Arah bokong kita itu gerdel. Kita tuh bokongnya begini ya. Seret. And seret. Makanya perutnya harus disarik. Punggungnya dipanjangkan. Dapat. Dan kalau tambah enak Anda boleh begini. Ya. Dan pada saat Anda melakukan begini. Itu tambah sengsara bokongnya sebenarnya. Terasa ya? Cukup pelan-pelan lurusin dulu untuk menetralisir. Kita netralisir dulu. Kita netralisir dulu. Ganti. Pertama agak jauh. Jadi agak jauh ya. Dorong bokongnya ke belakang. Lihat ya. Selalu gerdelnya ditarik ke belakang. Panjangin ke depan. Dorong. Tarik perut. Lengthening. Jadi bukan begini mbak Sonja. Bukan begini ya. Barahmi. Bukan begini. Dorong dulu ke belakang. Panjangin. Beda ya. Panjangin ke depan. Panjangin kepalanya ke depan. Nah karena matras aku tidak miring. Aku jadi sakit kepala sebelah. Ngeliatnya. Ngeliat ke kamera. Aku biar ngeliat ke si ibu. Jadi biar nengok kiri kanannya pas. Oke dapet ya. Lalu kayak tadi. Kita goyang-goyang. Rasain disini ya. Rasakan otot disini. Good. Gluteusnya terasa disitu ya. Glute. Glute ada tiga. Oke. Dekatkan. Tumitnya dorong. Kakinya ada di bawah. Tegak lagi. Girdelnya dorong ke belakang. Liat ya. Selalu dorong. Sheet bone-nya dorong ke belakang. Imagine aja pinggul Anda digeser ke belakang. Itu sudah menggeser tubuh Anda ke depan. Disini pause. Punggungnya lurus. Anda bisa turunkan siku. Liat ya. Siku aku itu mentraction tubuh kita ke depan. Ingat prinsip tangan kita yang menarik dada. Itu semua prinsipnya sama. Dan disini bokongnya enak sekali. Akan pedih bokongnya. Akan pedes bokongnya. Nah. Karena Anda tahu knowledge-nya. Ya. Intelligence-nya. Anda bantu proses yang terjadi di dalam. Pantatnya itu terputar ke bawah. Jadi outer spiral. And then push back. Perutnya ditarik lagi. Anda mendorong sheet bone. Anda memanjangkan punggung. Pahami instruksi itu. Gak paham instruksinya. Ikut kelas besok. Oke. Paham posisinya. Instruksinya Anda bisa melakukan posisinya dengan lebih baik. Oke. Dapet ya. Lalu keluarlah dari posenya. Sekarang kedua kaki. Dari jauh dulu ya. Buka dulu jauh. Liat ya. Kakinya begini. Dibuka. Jadi tidak depan. Dibuka. Dibuka. Dibuka ya. Aku miring kesini aja. Oke. Lalu pakai tangan. Dorong ke depan. Udah nyampe ke depan. Tarik gulingnya. Dan berusaha untuk mendorong dada Anda ke depan. Jadi bukan melengkung. Menjauhkan hati ya. Prinsip yoga mengajarkan kita always start from the heart. Jadi kayak kata-kataku penutup kalau di kelasnya. I start from my heart. I do with my heart. Nah selalu semuanya dari hati. Dorong ke depan. Oke. Lututnya dibuka keluar. Cukup. Lalu kemudian coba dekatkan. Sampai semaksimal apa Anda bisa mendekatkan kaki Anda dengan guling Anda tersebut. Ya. Karena tadi kan sudah dibuka kiri dan kanan. Dan rilislah. Gerolongin aja. Seperti ini netral. Lalu tegak. Dorong dulu sit bone. Panjangkan tangannya ke depan. Semoga semuanya bisa memegang kakinya. Dorong bokongnya mbak. Selalu di pikiran kita. Pada saat mau melakukan melipat ke depan. Atau melipat kemanapun. Itu sit bone. Dorong ke belakang. Jadi dimanapun Anda mau bergerak. Mau ke depan. Mau ke bawah. Selalu arahkan sit bone sama kepala Anda. Itu berlawanan arah. Nah terus dorong sit bone-nya ke belakang. Tarik jari kakinya. Dorong tumitnya ke depan. Sehingga stretching kakinya kiri dan kanan Anda rasakan. Dapat ya? Extra berikutnya silahkan rilis. Silahkan lakukan bridge dengan bolster. Taukan bridge dengan bolster. Pastikan tempatnya di sakrum. Kalau enggak paham sakrum di mana. Basonya ya. Yang belum paham sakrum di mana. Ikut kelas besok ya. Kelas tambahan besok. Jadi sudah prefilip disiakan. Pastikan yang merasa perlu tambahan. Silahkan ikut kelas besok. Oke. Terasa di situ? Tahan dulu di situ ya. Di posisi bridge itu. Good. Rasakan dulu perutnya. Yes. Lalu pelan-pelan. Jinjitkan kedua kaki. Inhale. Jinjitkan kedua kaki. Lalu kemudian. Dengarkan dulu jangan dilakukan ya. Angkat nanti kedua kakinya dari lantai. Bersamaan. Tidak boleh kiri kanan. Dengarkan dulu ya. Jadi pada saat nanti mengangkat lututnya dari lantai. Mengangkat kakinya dari lantai. Enggak boleh satu persatu. Nah di sini aktifkan dulu kakinya. Inhale. Lalu kemudian as you exhale. Dekatkanlah lututnya dengan dada. Draw your knee to your chest. Langsung dua-dua kakinya diangkat. Enggak boleh satu persatu. Kenapa harus bersama-sama? Karena pada saat Anda mengangkatnya tidak bersamaan. Itu akan berpengaruh ke pinggul Anda. Dekatkan dengan dadanya. Lalu tekuk lututnya sedekat mungkin dengan perut. Kakinya flat. Lalu pada saat exhale. Dengan kedua kaki Anda. Seperti Anda mendorong sesuatu. Anda doronglah telapak kaki Anda ke langit-langit atas. Pakai tumit kakinya tidak boleh terbuka. Kakinya tidak boleh terbuka. Kakinya langsung lurus ke atas. Itu miring barahmi. Lurus ke atas barahmi. Lurus ke atas. Tumit sama pinggulnya satu garis. Lagi-lagi-lagi. Stop. Nah di situ. Jadi pada saat barahmi mendorong tumitnya ke atas. Pastikan bisa lurus seperti ini. Oke. Pakai gulung. Gulung. Pakai gulung. Pinggulnya enak sekali kan di sini ya. Oke. Akan kita ulang ya. Inhale tekuk lutut. Yes. Exhale tendang ke atas. Kakinya paralel. Tidak boleh terputar keluar. Inhale lagi tekuk lutut. Good. Exhale tendang ke atas pakai tumit. Lower belly in. Press lower backnya ke arah guling. Gak ngerti posisi lower belly dan lower back ya. Pastikan Anda ikut kelas besok. Inhale tekuk lagi lutut. Yes. Good. Exhale dorong ke atas sambil lower belly in. Lower back press down. Lagi inhale tekuk lutut. Rasakan groinnya Anda kontraksikan. Exhale Anda dorong. Groinnya ikutan stretching ke atas. Terus mendorong tumitnya ke atas. Satu kali lagi inhale tekuk lutut. Ya. Good. And exhale dorong lurus ke atas. Ya. Jadi Anda pakai kesadaran sekali untuk mengatur kakinya lurus ke atas kan ya. Boleh pegang gulingnya bila perlu. Nah rasakan di sini. Bagaimana energi dari jari kaki menarik kaki kita ke arah perut bawah. Dan bagaimana dari seat bone itu kita menarik garis ke arah tumit. Sehingga energi kakinya seperti membuat lingkaran. Tetapi dia hug into the midline. Yang belum paham artinya hug into the midline. Pastikan ya. Kelas tembahan hari Sabtu. Aku promosi sekali ya. Kelas besok ya. Oke. Rasakan sekali di situ. Jadi di sini beberapa saat silahkan. Apakah kaki Anda cukup cuma menggantung saja. Atau kaki Anda itu masuk di dalam pinggulnya kokoh. Pahami sekali di sini. Karena nanti pada saat Anda menjejak. Inilah energi kaki yang harus Anda rasakan. Oke. Dapet ya. Lalu pelan-pelan sekarang tekuk lagi kedua lututnya. Dekatkan dengan dada. Inhale. Good. And exhale. Tendang ke depan. Agak diagonal tidak apa-apa. Tapi yang penting ke depan. Dan ke depan itu cukup berat. Lower belly-nya harus benar-benar in. Lower back-nya harus ditekan ke arah guling pada saat exhale. Dan dorongnya pakai tumit. Dan kakinya tidak boleh terputar keluar. Lihat jempolnya ya. Tetap paralel. Inhale. Tekuk lutut. Yes. Exhale. Tendang. Ya. Lower belly in. Lower back down. Good. Inhale lagi tekuk. Rasakan perutnya. Dengan kaki yang tetap aktif ya. Exhale. Dorong. Kakinya sedetik pun tidak boleh tidak aktif. Good. Inhale lagi tekuk. Yes. Exhale. Dorong. Good. Satu kali lagi tekuk. Inhale. Yes. Rasakan dulu di situ ya. Oke. Rasakan aktifasi kaki. Sudah siap dengan perutnya. Ini masih menahan nafas. Sekalang exhale. Pelan-pelan. Sepelan mungkin Anda tendang ke depan. Sambil rasakan perutnya yang Anda tarik. Lower backnya Anda tekan ke arah guling. Dan tahan di situ. Ya. Anda tidak menarik pinggang. Jadi pastikan di sini pinggangnya tidak boleh arching. Pinggangnya arching. Posisi tower belly in. Lower back downnya Anda tidak paham. Di sini bisa mengakibatkan sakit pinggang. Tapi Anda paham pinggang Anda akan menjadi kuat. Perut Anda menjadi kuat. Satu detik pun kesadaran Anda dari aktifasi kakinya tidak boleh terlepas. Karena satu detik terlepas Anda harus mengelang semuanya dari awal. Oke. Inhale. Back again to the center. Tekuk lagi lututnya. Ya. Oke. Sekarang silahkan buka kelapa kakinya. Bada kona sana. Jadi bada kona sana. Bada kona sana gini. Oke. Tidak pakai tangan barang ini. Biar dia terbuka sendiri. Gapet ya. Good. Lepaskan kakinya dari telapaknya. Jadi badak kona sana. Tapi regangkan. Ya. Sekarang setiap kali exhale. Tumitnya didurusin ke samping. Jadi tekuk. Kembali lagi di posisi badak kona sana. Lalu exhale. Dorong lagi keluar. Ya. Itu sudah betul. Widya. Yes. Inhale. Tekuk. Temukan di posisi badak kona sana. Exhale. Buka di kaki upah vista kona sana. Dilurusin bu ke samping bu. Iya. Temukan lagi ke tengah. Inhale. Good. Exhale. Lurusin lagi. Rasakan sekali itu harus pakai tumit. Betul? Ya. Good. Rasakan itu ya. Inhale. Tekuk. Exhale. Buka. Pakai nafas anda sendiri. Rasakan sensasi dari tumit yang membantu membuka paha dalam. Dan hamstring otomatis. Yes. Good. Pakai nafas. Pakai kesadaran ya. Good. Satu kali lagi ke tengah. Satu kali lagi buka keluar. Dan tahan dengan mengangkang seperti ini. Iya. Tadi kan kita sudah stretching kan di sini ya. Bagaimana sekarang terbalik. Tadi di lantai. Bagaimana sekarang terbalik. Dan energinya hug into the midline tetap sama. Lower belly-nya in. Lower back-nya press down. Dan setiap kali exhale mencoba mendorong tumitnya lagi keluar. Tetapi energinya tetap bisa di balik. Jadi muscular energy. And then organic energy. Inner and outer spiral. Sesuatannya. Yang menguatkan kaki anda tersebut. Good. Lalu pelan-pelan rapatkan kedua kakinya ke atas. Kembali lagi ke pipa-pipa rita karani. Yes. Atur nafasnya di situ. Atur dulu nafasnya di situ. Sekarang pelan-pelan. Inhale. Turunkan kaki kirinya. Tapi kaki kanannya tetap di atas. Kaki kiri turun. Kaki kanan tetap di atas. Good. Lalu perlahan inhale. Kaki kirinya balik lagi ke atas. Exhale. Kaki kanannya turun ke bawah. Kakinya tetap harus lurus di atas barami. Kakinya tetap harus flat. Tidak boleh pengangguran sedetik pun. Inhale kakinya kembali lagi ke atas. Exhale. Turun kaki satunya. Silahkan teruskan seperti itu. Dengan kesadaran kakinya tetap harus aktif. Sedetik kakinya tidak aktif. Itu akan memberatkan pinggulnya. Pakai nafas barami. Inhale balik lagi ke atas. Exhale. Turun. Inhale balik lagi ke atas. Exhale. Turun. Sadari kekuatan kaki yang penuh. Jadi kalau di sini saja kekuatan kakinya tidak Anda sadari pada saat Anda berkiri. Nanti dengan standingnya Anda kurang bisa merasakan energi dari kaki itu. Good. Lalu perlahan tahan dengan kaki kiri yang di bawah. Kaki kanan di atas. Ya. Kaki kiri di bawah. Kaki kanan di atas. Tahan dengan kaki kiri di bawah. Kaki kanan di atas. Nah sekuat apakah tumit itu mendorong ke depan. Tapi lower backnya tetap menekan ke buli. Lalu sekuat apakah kaki yang di atas ke atas. Tetapi dengan pinggulnya yang tetap square. Dapatnya di situ. Lalu pelan-pelan. Kaki yang kanannya tekuk lututnya 90 derajat. Kaki kirinya tetap lurus di sana. Jadi kayak posisi lanjut. Good. Dapatnya di situ. Lalu kemudian kaki kirinya tetap ke depan. Kaki kanannya sedikit diputar keluar. Jadi kaki kanannya putar keluar pakai girdle-nya. Kaki kiri lurus. Kaki kanan diputar keluar. Lalu sesudah diputar keluar. Tendang kaki kanannya keluar. Tumitnya keluar. Jadi kaki kita seperti kaki trikonasana. Ini yang nanti akan kita pelajari mungkin bulan depan. Dapat rasanya di situ. Tekuk lagi kaki kanannya. Ya inhale. Putar lagi girdle-nya ke tengah. Good. Lalu kemudian kaki kanannya dorong lagi ke atas. Inhale. Kaki kiri bawa ke atas. Exhale. Turunkan kaki kanan. Good. Lalu perlahan. Tekuk lutut yang kiri. 90 degree. Jadi ini kayak posisi lanjut ya. Lutut yang kirinya 90 degree. Kaki yang kanannya dorong ke depan. Rasakan sensasi ini. Sensasi paha yang kiri dengan sensasi paha yang kanan akan berbeda. Pelan-pelan Anda tahu girdle-nya. Buka. Kakinya keluar. Jadi seperti kayak posisi warrior 2. Lalu kakinya seperti ini. Kaki yang kiri. Kanannya jangan kemana-mana ya. Hanya kaki kiri yang diputar. Lalu exhale berikutnya. Pakai tumit Anda. Dorong luruskan kakinya. Luruskan kaki yang kirinya. Yes. Ini seperti trikona sana. Jadi warrior 2 lututnya ditekuk. Trikona sana. Kakinya lurus. Bagaimana Anda harus engage sama-sama setengah. Sadari itu dulu. Tekuk lagi kakinya. Inhale. Putar lagi girdle-nya kembali lagi ke tengah. Luruskan kakinya lagi ke atas. Lalu kemudian inhale berikutnya. Kaki yang di bawah ketemukan lagi di atas. Atur nafasnya dulu sejenak di situ. Dapet ya sensasinya ya. Kita ulang satu kali lagi ya. Perlangan turunkan kaki kiri ke arah depan. Panjang. Yes. Aktif. Bagaimana engage dan memanjang. Jadi tidak hanya memanjang satu arah. Tekuk lutut yang kanan. Inhale. Lunges di sini ya. Lututnya kurang didorong mbak Tonya. Lutut sama pinggul satu garis. Lutut yang kanannya kurang satu garis mbak Tonya. Dorong lagi. Dorong ke depan. Lutut sama pinggulnya kurang satu garis. Bukan tumitnya yang didorong ke atas. Lututnya yang didorong ke arah kaki ke depan. Dan kaki yang di depannya tetap flat. Kasian yang lain mbak Tonya masih menunggu. Kaki depannya flat. Lalu pelan-pelan as you inhale. Putar gerdel kanannya ke samping. Buka kaki kanan ke samping. Posisi side angle seperti ini. Tumit dengan lututnya. Cek mbak Tonya. Lihat sendiri lutut sama tumit satu garis. Itu tumitnya ketinggian yang kanannya. Pastikan ikut kelas besok ya mbak Tonya. Lalu exhale berikutnya. Dorong tumit kanannya luruskan. Menjadi trikona sana. Sadari kaki yang di bawah. Sadari kaki yang ke samping. Kaki yang di bawah tidak ikut-ikutan menjadi pendek. Sadari tubuh atas. Sadari posisi dada dan bahu tetap dalam prinsip shoulder, wrap shoulder down. Good. Inhale tekuk lututnya. Yes. Putar gerdelnya kembali ke tengah. Good. Lalu dorong lagi kakinya ke atas. Yes. Kaki yang kirinya inhale kembalikan lagi ke tengah. Yang kedua kali seharusnya sudah lebih baik ya. Yang kedua kali sisi kanan. Exhale turunkan kaki kanan. Yes. Sadari dulu lurus ke depan dan lurus ke atas. Di sini pause ya. Inhale tekuk kaki yang kanannya. 90 degree. Bagus sekali mbak Rahmi. Yes. Lalu pakai girdle-nya putar ke kanan. Kaki kanannya putar keluar. Iya. Good. Lalu pelan-pelan tendang keluar. Pakai tumitnya lurusin. Yes. Trikonasana lah di sini. Rasakan satu kaki miring ke sana. Satu kaki ke depan. Tapi posisi kaki Anda dalam posisi yang tetap square. Pinggulnya burisnya tidak boleh miring-miring. Nah, terasa ya miring-miring di situ. Good. Tekuk lagi lututnya. Inhale. Putar lagi girdle-nya kembali ke tengah. Luruskan kakinya ke atas. Exhaling. Good. Inhale kaki kirinya. Bawa kembali. Kaki yang dibawa-bawa lagi ke atas. Naturalize dulu di situ beberapa saat. Ya. Lalu perlahan tekuk lututnya. Dan turunkanlah dengan kedua kakinya langsung di lantai. Tidak boleh satu persatu. Anda boleh luruskan kakinya. Kalau nyaman. Kalau nyaman. Biarkan perutnya kebuka. Pakai tumit. Turunkan tumitnya di lantai. Dorong ke depan. Biarkan perutnya terbuka. Jangan nengok-nengok barahmi. Kalau nengok-nengok nanti lehernya sakit. Kalau di posisi ini ya. Karena lehernya ketekan. Nah, dorong tumitnya. Dorong ke depan. Biarkan perutnya kebuka. Pakai tumitnya basahnya. Dorong ke depan. Sampai kakinya bisa lurus. Punggungnya pakai prinsip wrapping shoulder. Anda takut kalau kakinya tidak aktif. Kalau kakinya aktif. Jangan takut. Karena itu semuanya akan mengencang. Muscle at the bone inside the bone. When the muscle hug the bone. Pada saat kita ngerti cara engage semuanya. Semua otot itu bekerja. Jadi, tidak akan ada yang lose. Kalau kita tidak paham. Ada sebagian otot yang lose. Itu yang akan membuat kita jadi sakit pinggang. Atau sakit daerah tertentu. Oke. Tekuk lagi lututnya. Berguling ke samping kiri. Atau kanan terserah. Lalu kembali lagi ke posisi duduk Anda. Oke. Mari kita ambil kursinya. Dari sini ya. Kita dorong panjangkan. Jadi calposnya lebih tinggi. Setelah tadi kita berbaring cukup lama. Dan ini dorong. Oke. Yes. Nafas. Good. Regangkan dulu. Seregang apakah Anda bisa meregang di sana. Agar Anda merasa enak dulu. Agar Anda merasa enak dulu punggungnya setelah tadi cukup lama kita berbaring. Pakai nafas. Pakai nafas prinsip tangannya dan prinsip kakinya tetap diaktifkan dengan benar. Good. Exhale berikutnya. Come up. Sejakkan maju lututnya sedikit lebih depan. Sejakkan jari kakinya pelan-pelan ke posisi berdiri. Tekuk lagi lututnya. Dorong lagi bokongnya. Seperti daun dok uskasan pakai kaki. Jadi untuk bisa merasakan bokong dengan posisi yang benar adalah di mana bokongnya rasanya terbuka sekali. Tekuk lutut dorong bokong. Tekuk lutut dorong bokong panjangkan. Nah kembali di sini juga rasakan regangan punggungnya lagi dan regangan kakinya. Good. Atur nafasnya. Lalu pelan-pelan as you exhale. Kita akan maju ke depan seperti ini. Untuk meregangkan punggungnya. Tekuk lutut dorong bokong ke belakang. Inhaling seperti cat pose. Dorong lalu cow pose. Tekuk lutut dorong bokong. Kalau perlu lihat dulu ke sini ya. Aku round. Maju ke depan. Lalu kemudian dorong ke belakang dengan menekuk lutut. Kelihatan ya. Inhale. And then exhale. Oke silahkan. Cukup berat ya tangannya ya. Pastikan Anda siap dengan prinsip tangan Anda. Dan kakinya karena tadi kan sudah kita latih. Tentunya kakinya juga cukup bisa membantu mendukung Anda. Cat pose. Lalu cow pose. Ke posisi cobra. Lalu tekuk lutut untuk mendorong lagi bokong. Jadi your spine roll. Pakai nafas. Lalu lidahnya tempelkan di langit-langit atas. Rasain sekali di situ. Ya tekuk lutut dorong bokong. Bagus Bu. Round dulu spinenya ke posisi cat pose. Cat pose-in dulu. Ya cakep. Cakep sekali Bu. Yes cakep Bu Risna. Ya. Nikmati rolling punggung Anda. Dengan kekuatan kaki dan tangan. Oke. Satu putaran lagi. Kembalikan lagi ke posisi down dog Anda. Kaki kanan ke depan. Kaki kirinya di belakang. Sentukan lutut yang kanannya ke kursi Anda. Kaki belakangnya jejakan seperti ini. Lutut depannya 90 derajat. Kakinya. Kelapa kakinya di bawah kursi tidak apa-apa. Lihat ya. Lututnya seperti ini. Tangannya membantu Anda mendorong ke depan. Pinggulnya square. Seperti tadi yang waktu kita di bawah ya. Waktu kita di bawah terbalik. Sekarang kita balikan. Dapet ya Bu ya. Oke. Lalu kemudian kakinya langkahkan ke belakang. Tanpa merubah posisi. Kaki kiri ke depan. Panjangkan lagi. Hati-hati siku nya jangan di lock. Nah rasakan jejakan jari kaki yang kanan. Dorong tumitnya. Lihat ya. Tumit sama jari kaki itu satu garis. Jadi bukan begono. Tapi tumit. Lihat ya. Dan pada saat menjinjit begini. Tumitnya tetap didorong ke belakang. Good. Kembalikan lagi kaki kirinya ke belakang. Jadi Anda di posisi plank. Lagi kaki kanan ke depan. Ya. Punggung lurus. Tangan mendorong tubuh Anda. Barah nih. Kaki belakangnya. Tidak boleh begini. Kaki belakangnya menjinjit. Tumit. Sama jari kaki satu garis. Jadi pastikan ya. Pemahaman-pemahaman yang perlu tambahan. Ingat kelas besok. Oke. Lutut yang di depannya sentuhkan ke kursinya. Lutut depannya sentuhkan ke kursi. Agar Anda jadi tahu. Lutut ini harus kesono arahnya. Ya. Bukan kesono. Tapi lututnya seperti ini. Good. Lalu di sini ya. Tanpa merubah posisi punggung. Langkahkan kakinya ke belakang. Yes. Itu latihan nanti pada saat Anda melangkahkan kaki ke depan dan ke belakang. Itu di sini latihannya. Oke ya. Kaki kiri yang ke depan. Ya. Sentuhkan lagi. Cek kaki belakangnya. Cek pinggulnya. Ingat ya. Prinsipnya adalah hug into the midline. Semua tadi sensasi yang ada di kursi Anda. Aku sudah bawa Anda ke sana ya. Pastikan di posisi ini ngerti. Karena kalau Anda gak ngerti cara hug into the midline. Abis kelas Anda sakit bokong nanti. Oke. Punggungnya lurusin basonya. Punggungnya jangan melenggung. Oke. Lalu perlahan bawa ke belakang. Tahan lagi di belakang plank. Atur nafas. Plank di lantai dengan plank di atas kursi. Prinsipnya sama. Bagaimana jari kaki itu konektif dengan perutnya digulung. Di posisi plank ini. Bagaimana Anda menekan lower backnya ke belakang. Prinsip latihan perut kita lower belly in. Lower back down. Di posisi ini praktekan. Sehingga pinggang Anda tidak turun. Cakep sekali Widya. Bawa lah ini perutnya digulung lagi. Yes. Good. Dari sini tekuk lututnya. Dorong dulu bokongnya ke belakang. Utkasan. Atur nafas. Dapat ya. Oke. Kembali kaki kanan lagi. Yang pertama tadi kaki kanan benar ya? Kanan yang ke depan lagi. Tangan kirinya di lantai. Tangan kanannya dibokong. Punggungnya panjangin. Kakinya aktif. Lehernya relax. Pegang pinggulnya di belakang. Sehingga pinggul Anda bisa Anda rasakan tidak mereng-mereng. Dapat ya. Gerdel pantat kanannya terasa terbuka. Betul? Ya. Komang perutnya jangan jatuh. Perutnya jangan jatuh. Jadi punggungnya memanjang ke depan. Jadi punggungnya memanjang ke depan. Lalu putar. Perutnya tidak jatuh ke bawah. Jadi kita membuka dulu gerdel kanan kita di sini ya. Gerdel kanannya dibuka. Lalu kemudian kembali lagi ke tengah. Sama seperti tadi ya. Kuatkan tangan. Angkat kakinya. Langkahkan slowly ke belakang. Hug dulu. Sejenak. Baru bawa ke belakang. Atur nafas. Kaki kiri yang ke depan. Tangan yang kanan memanjangkan tubuh kita ke depan. Tangan kiri. Lihat ya. Pegang pinggul Anda. Putar. Putar. Putar gerdelnya. Jadi agar ini arahnya kesono. Karena biasanya dia kesono. Lihat dulu ke sini semuanya. Lihat dulu. Biasanya ini akan ikutan kesono. Ini diputar keluar. Jadi self adjustment. Lalu kemudian punggungnya panjangin. Dan kaki yang belakang. Terus aktifkan. Sehingga perut kita tidak jatuh ke bawah. Dan tangan membantu kita lurus. Dapat. Kembalikan lagi tangan kirinya. Angkat kaki kirinya. Tahan dulu. Ya. Angkat kaki kirinya. Tahan dulu. Punggungnya tidak berubah. Bagaimana tadi waktu kita menekuk lututnya di dada. Ingat gak latihan di bolster Anda. Baru langkahkan ke belakang ke posisi plank. Yes. Plank lagi. Yang kedua di sini ya. Tekuk lututnya utkasan. Ya. Lalu kemudian Anda boleh menekan tumitnya ke lantai. Untuk meluruskan ke posisi down dog. Yes. Atur nafas dulu. Jenak di situ ya. Atur nafas. Good. Yang pertama lagi. Kaki kanan ke depan. Tadi kan kiri sudah. Sekarang kaki kanan lagi. Tadi kan kiri sudah ganti. Kaki kanan lagi. Oke. Tangannya mendorong Anda memanjang ke depan. Oke. Dan lutut kanan Anda pastikan menekan kursi dan kursi menekan balik. Kerasa di situ? Oke. Dapat ya. Nafas. Lakukan dulu di sini. Sampai Anda rasakan tangan Anda cukup ringan. Lalu pelan-pelan tangan kanan Anda Anda panjangkan ke depan. Tanpa merubah punggung. Lututnya terus tekan ke kursi. Bokongnya terus dorong ke belakang. Seperti tadi aku berikan adjustment ke bokong. Bokong itu terus mengarah ke belakang. Karena kalau tidak diarahkan ke belakang, dia akan muter ke depan. Good. Turunkan tangannya tanpa merubah posisi punggung. Good. Pelan-pelan di sini yang susah ya. Pelan-pelan tangan kirinya. Jangan membeban ke kaki kanan loh ya. Angkat tangan kiri. Kitingnya adalah membeban ke kanan. Kalau membeban ke kanan, sakit bokong lah yang kanannya. Lalu turunkanlah. Kaki kanan. Angkat. Coba angkatnya bisa lebih tinggi dari tadi. Yes. Tahan di situ. Crunch perutnya. Lalu pelan-pelan tanpa merubah punggung dan tangan. Geser ke belakang. Yes. Cakep. Punggungnya lurus. Kaki kiri ke depan. Sama. Ya. Kenapa lututnya harus menekan ke kursi? Agar kursinya bisa membantu menekan balik. Ya. Panjangkan punggungnya ke depan. Inhale di situ. Good. Lalu perlahan. Rasakan dulu kekuatan kaki depan dan ke belakang. Lalu rasakan dulu tangan. Ya. Dengan kekuatan shouldernya. Ringankan tangan di atas kursi itu. Sudah engage. Energinya in. Pelan-pelan panjangkan tangan kirinya ke depan. Inhale. Panjangkan tangan kiri. Lebih mudah ya kalau tangan kiri. Betul Bu? Karena tangan kanan membantu menyeimbangkan. Sadari prinsip tangan atau prinsip shoulder ya. Angkat tangan. Shouldernya tetap dalam posisi yang stabil. Good. Menurunkan tangan kiri tanpa merubah posisi yang lain. Inhale. Atur dulu posisinya di situ. Siap ya. Mengangkat tangan kanan itu cukup susah. Tanpa membeban ke kiri. Cakep di dia. Nafas. Lututnya tetap sekolah. Makanya kenapa lututnya suruh nempel ke kursi. Kursinya mendorong balik. Agar lututnya sekolah tidak kemana-mana. Cakep. Turunkan tangan. Ya. Angkat kaki kirinya lebih tinggi. Rasakan pakai groin yang tadi sudah Anda latih. Langkakan ke belakang ke posisi plank. Ya. Tekuk lutut. Dorong bokongan ke belakang. Ke posisi utkasan. Dan. Bila Anda sudah siap. Turunkan tumit tanpa merubah posisi punggung. Down dog. Atur nafas. Atur nafas. Atur nafas. Seimbangkan lagi punggungnya yang mungkin tadi pada saat mengangkat tangan. Berat ke belak. Seimbangkan lagi posisi bokongnya yang mungkin tadi pada saat asimetris rasa bokongnya berat ke belakang juga. Kaki kanannya ditekuk dan langkahkan ke depan. Coba di posisi ini ya. Tekuk kaki kanan. Jinjitkan kaki kiri. Jadi kayak ala desik milion darah men ya. Teng, 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 turunkan. Oke. Tekuk kaki kanan. Jinjitkan kaki kiri. Ya. Bawa ke depan. Yes. Iya, gila ya. Jadi ada sensasi floating. Sensasi floating itulah yang menentukan seberapa engage punggung Anda itu. Oke, tadi sudah cukup ya. Sudah cukup kuat antara tangan kiri dan tangan kanan. Ringankan tangan Anda di atas posisi. Kuatkan kaki depan dan kaki belakang seimbang. Squeeze sitting bone kanan lebih banyak. Nggak lebih banyak sih. Tapi untuk menyeimbangkan kaki belakang. Lalu bila Anda sudah siap, pelan-pelan lepaskan tangannya ke belakang. Tanpa merubah punggung. Bakanya itu kaki belakangnya kurang belakang sebenarnya. Yes, nafas. Bagus barahmi. Rasakan lagi kaki kiri. Rasakan kaki belakang. Sadari pantas kanan ibu, arahkan ke belakang ibu. Lututnya masih menempel di kursinya. Nggak boleh lepas lututnya dari kursinya. Karena kalau lututnya lepas dari kursinya. Itu nanti si lututnya nggak sekolah. Turunkan tangan. Cakep semuanya. Angkat lagi kaki kanannya. Lalu pelan-pelan. Teng, 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 teng. Langkalkan ke belakang. Oke. Dorong lagi lututnya ke belakang. Keutkasan. Kembali lagi ke posisi daun, dok. Pakai sisi yang kiri ya Takut kulit kirinya inhale Dekatkan dengan dada Jinjitkan kaki kanan Inhale, bawa pelan-pelan lututnya ke depan Rasakan itu pakai perut Pakai timing Jadi ada timing Anda ngerti engage-nya Tapi connection-nya Tapi kalau enggak ada timing-nya Enggak ngerti timing-nya Di situ tetap akan berat Jadi tubuh itu sebenarnya adalah body connection Lalu timing Lutut kiri Balami lutut kiri Kakinya rada maju ke dalaman Jadi kaki yang tidak bawahnya rada maju Jadi lututnya tetap 90 derajat Kaki belakang basonya kurang belakang Oke, kurang belakang Panjang kan? Yes Kuatkan kaki depan dan kaki belakang Lututnya enggak boleh lepas dari kursi ya Kalau lututnya lepas dari kursi Akhirnya cheating Lututnya enggak sekolah Ringankan tangan di atas kursi Enggak bokong kiri Bokong kiri itu menarik energi kaki kiri ke belakang Kaki itu Good Inhale Angkat kaki kirinya Engage Good Lalu perlahan ke belakang Teng, 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 cia, gila Good Tekuk lutut Wutkasan Dan down dog Atur nafas Lalu perlahan dari situ Maju dulu ke depan Maju dulu ke depan Dan silahkan Anda duduklah di kursi Anda Sambil istirahat Jadi paham ya Kenapa lututnya Enggak usah dipindahin Kursinya mbak Enggak usah dipindahin Lutut di atas kursi Ya Ibu kursinya pakai yang itu Yang itu aja Biarin nanti itu Dimasukin Karena bahaya Kalau itu Ngelepas Ya Jadi duduklah di kursi Anda Jadi Anda paham tadi ya Kenapa lututnya harus menekan ke kursi Agar lututnya sekolah Seperti itu Dan karena pakai kursi mbak Sonia Seharusnya mbak Sonia tadi bisa memaksimalkan kakinya ke belakang Karena kalau pakai kursi Tetapi tidak terbantu Artinya ya tidak terbantu Seperti itu ya Oke Senderkan punggungnya Ya Dan angkat tangannya ke atas Meregang dulu Kita regangkan Sambil rasakan kedua kaki Belum selesai ya Ini hanya untuk relax sejenak Good Lalu kemudian perlahan panjangkan ke depan Beda ya Tadi pada saat begini Anda panjang ke belakang Punggungnya lurus Lalu kemudian bagaimana Anda tegak Dan kemudian Anda memanjang ke depan Rasakan perbedaan di sini Oke Senderkan Belikatnya ke kursi Inhale Lalu rasakan perut harus Anda tarik pada saat Anda tegak Dan perut harus Anda tarik pada saat Anda memanjang Dapat ya Sensasinya di situ Lalu tahan di posisi ini Rasakan bagaimana chip bone harus didorong Rasakan perut harus ditarik banget Good Rasakan kaki And get kakinya harus naik ke atas Jadi aku berulang-ulang ya Draw the energy in Tidak pakai pikiran draw the energy in Dan tidak menciptakan energy in Energinya akan berat ke bawah Dan pada saat Anda nanti berusaha berdiri Anda akan sakit lutut Ya pada saat energinya naik Anda menggunakan berpih sama paha Turunkan tangan Lalu kemudian bokongnya rada maju ke depan Oke Lalu perlahan tubuhnya panjangin ke depan Rasakan Ya begini melengkungnya Bagaimana perutnya ditarik Saib badinya dipanjangkan Punggungnya dipanjangin ke depan Lihat gerakan ku Bukan begono Tapi perutnya dipanjang Perutnya digulung dulu Saib badinya akan memanjang Punggungnya dipanjangin ke depan Gunakan tangan untuk memanjangkan itu Rasakan perubahan growing di sini Jadi kalau kita drop energinya Dia tidak saling menekan Tapi kalau Anda tidak menarik energinya Dia akan drop ke bawah Energinya pun akan turun ke bawah Dapat ya Angkat tangannya di atas Seperti yang minggu kemarin Ya Cek lututnya Terbuka selebar pinggul Tidak boleh ke tengah Jadi lututnya tetap diam di situ Karena yang cenderung terjadi Kalau paha dalam anda lemah Lututnya akan inner spiral Oke Tangan di situ ya Nafas Dijakan kakinya kuat Lim lagi ke depan Lim lagi ke depan Lalu pelan-pelan angkat bokongnya Dari kursi Yes Nafas Atur nafas Nggak usah pakai balok Mbak Sonia Eh Mbak Rahmi Nggak usah pakai balok Mbak Rahmi Kayaknya nyampe ke bawah Ya Mbak Rahmi duduknya di ujung kursi Lagi 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 Ya jangan takut Yes Nafas Lalu pelan-pelan As you exhale Turunkan lagi bokongnya perlahan di kursi Sama-sama Mbak Rahmi Tunggu dulu Tunggu dulu Mbak Rahmi Sama-sama Oke Dapat ya Oke turunkan lagi bokongnya Dapat ya Tarik perut Dorong bokong ke belakang Lim ke depan Memanjang ke depan Bukan lim ke depan maksudnya Lalu pada saat Anda siap Rasakan energi dari kaki Bagaimana energi kakinya Anda draw it in Pada saat Anda mengangkat bokong Ya Nah cakep Mbak Rahmi Nafas Ayo Widya Ini yang sudah kedua Bagus Mbak Sonia Rasakan sekali kakinya harus ditarik Rasakan sekali paha dan otot di atas lutut Bukan lutut Kalau berasa lutut Jangan mau pasrah Tarik lagi energinya Agar pahanya yang bekerja Pelan-pelan dorong bokong ke belakang Anda tahu si pantatnya ada di mana Dan keperlahan turun Gaklah tangannya Kerasa ya Mbak Sonia Punggungnya selalu ngelengkung lagi Jadi kalau punggung melengkung Itu berarti Mbak Sonia lepas kekuatan kaki Ya Jadi bahaya Begitu kaki lepas Mbak Sonia punggung melengkung Kenanya ke pinggang Orang sakit pinggang itu seperti itu Karena apa Kaki lemah Perut lemah Jadi nariknya akan ke pinggang Jadi daripada Daripada kiting ke pinggang Mendingan aktifkan kakinya gitu loh Berat ke kaki Daripada Anda berat ke pinggang Karena biasanya berat ke kaki Dilepaskan Jadi mereka tidak tahu itu beratnya ke pinggang Oke Kakinya sekarang dibuka Lebih lebar Ya Selebar matras Good Sekarang ke paha dalam Tarik lagi perutnya masuk Side bodynya panjangkan Panjangkan tubuhnya ke depan Lihat ya Aku bukan begonoh Mbak Sonia Bukan begonoh Aku tarik perut Gulung perut Roll the lower belly up Side body long Lengthening the spine Sitting bone back Angkat kedua tangan Kuatkan kakinya Exhale Angkat bokong Oke Belum bu Itu masih aku contohkan Oke siap ya Oke Tangannya turun dulu Rasain dulu bokongnya Side body long Lengthening the spine Oke Angkat tangannya Good And get Draw the energy in dari kedua kaki Dan bila Anda siap Angkat bokongnya dari bursi Anda Ya Jadi ngerti bagaimana Menarik energi dari kaki Rasakan bukan beban ke lutut ya Mukanya tidak tegang Mukanya relax So inhale Really draw the energy from the leg Yes Lalu pelan-pelan Mundur lagi bokongan ke belakang Cari kursinya lagi Dan turunkan Kakinya sekarang buka Lebih lebar Kakinya lebih lebar Ingat ya yang minggu kemarin ya Lutut satu garis dengan tumit Lalu kemudian Lutut satu garis dengan jari kaki yang kedua Jadi lututnya tidak begini Ya lututnya begini Dan tumitnya lihat ya Tumitnya bukan terbuka begini Tumitnya begini Ini adalah over Yang begini Kelihatan ya Cek dulu Oke Rasakan dulu Bila perlu Anda putar girdalnya dulu Dan duduknya di ujung kursi Aktifkan kakinya Draw dulu energinya disini Lalu pelan-pelan Gunakan tangan Lihat ya Tractionnya keluar Outer And out Jadi outer And out Jadi dipekehin Dipekehin Panjangin punggungnya ke depan Nah rasain dulu disitu Gunakan traction Anda Untuk membantu Membuka daerah sini Pakai tractionnya ya Tractionnya itu yang akan Membantu Anda Aksisten benar kakinya Terus traction Lalu kemudian Perutnya sudah bekerja Untuk menarik energi kaki Pelan-pelan angkat bokongnya Dari lantai Tangan Anda yang membantu Kaki Anda jadi ringan Jadi traction Outer And out Bokongnya dorong ke belakang Dorong lagi Tubuhnya ke depan Dorong lagi Tubuhnya ke depan Cari kursinya Dan turunkan lagi Belum Kita buka dulu Terasa ya Diputar Outer Dan out Itu membantu sekali Kaki kita Oke siap Ya Rasakan itu semua tadi Yang sudah engage ya Sekarang angkat Kedua tangan Aktifkan kakinya Jadi traction yang tadi Sudah Anda ciptakan Anda ciptakan disitu Lalu pelantuan Exu Excel Angkat bokongnya Dari lantai Yes Cakep komang Good Jaga lututnya Tidak boleh terputar Kedalam Perutnya harus Benar-benar digulung Karena disini kesenderungannya Pinggangnya akan nungging Jadi pastikan disini Tidak menungging Cakep Lalu pelan-pelan Cari bokongnya Cari bokongnya Turunkan Bokongnya di kursi Dan turunkan Rapatkanlah kakinya Benar-benar lututnya rapat Sekarang Dorong bokongnya ke belakang Kaki rapat Lutut rapat Dapet ya Panjangkan tubuhnya ke depan Panjangkan tangannya ke depan Good Ayo sama-sama Begitu siap Angkat bokongnya Dari kursi Jangan jauh-jauh Makanya duduknya Di ujung kursi Kalau duduknya Jauh-jauh ke belakang Susah angkat bokongnya Kejauhan Nafas Nah rasakan Dengan lutut rapat Apa yang rasanya disitu Ya enggak Dan karena Anda sadar Anda tahu Jangan menekan ke lutut Good Lalu perlahan S.U.X.L Turunkanlah bokongnya Dan turunkanlah tangannya Maka kursi yang ini Sebenarnya bu yang enak Buat ibu kan lebih tinggi Iya emang Tapi kan bagus kan Jadi ngebantu ininya Draw in Udah enggak seperti itu Dapat ya Maksud ya Kaki kirinya disilangkan Di atas kaki kanan Dan duduklah begini Angkat tangannya ke atas Angkat dulu ke atas Ya Punggungnya panjangin ke belakang Jadi silahkan sendirin punggungnya ke kursi Jadi sendirin punggungnya ke kursi Shoulder blade-nya tempelin ke kursi Lalu panjangkan Kaki yang bawah Mendorong ke depan Kaki yang ditekuk Membuka ke samping Tapi energinya Tidak ke bawah Tidak ke bawah Tidak ke bawah Energinya ke bawah Dan ke atas Lalu pelan-pelan S.U.X.L Perutnya digulung Dan lepaskan punggung Anda Dari kursinya Dan tegakkanlah Seperti ini Lalu dorong Bokongnya ke belakang Panjangkan tubuhnya Ke depan Begitu Anda Memanjang ke depan Tidak boleh melengkung Pakai perasaan Kalau melengkung Berarti dorong dadanya Jangan pengen maju Bila melengkung Nah sekarang Semakin Anda ke depan Semakin Anda harus mendorong ke belakang Bokongnya Betul enggak? Usaha dari kaki kiri Yang ditekuk Untuk mendorong bokong Usaha kaki yang dibawa Untuk mendorong bokong Ini memijat bokongnya sekali Bener enggak? Bagus Lalu turunkanlah tangannya Di kursi Anda Dan coba dorong Agar bisa lebih panjang Bagus Lalu pelan-pelan Kembali lagi tegak Silangkan Kaki garudana sana Kalau enggak bisa Tempel gini aja Tangan kanan kanan di atas Reach ke depan Reach ke sana Reach ke sana Lalu pegang kedua bangunya Pegang dulu Pegang 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 Sampai Anda bisa memegang Belikat Anda Sudah kepegang belikatnya Nafas di situ Lalu pelan-pelan dari situ Hanya lepaskan tangan Anda tinggal nyantuk Begini Sudah di posisi tangan Garudana sana Dorong cikunya ke depan Rasakan itu membuka Upper trapezius kita Bener enggak? Lehernya akan Relaks sekali Di situ ya Ketarik sekali Jadi Upper trapezius Dengan leher Leher itu nyambung Karena Upper trapezius Itu nyambung Sampai ke leher Jadi pastinya Akan terasa ke leher Yang pegel-pegel Bahunya Melakukan ini Enak sekali Ini aku lagi Menikmati sekali Stretchingnya Sakit emang Tapi sakit yang enak Sikunya arahkan Ke dada Lalu kemudian Tangannya bawa ke depan Nah ini Stretchingnya Akan terasa berbeda Dapet ya? Kembalikan lagi ke tengah Sejajarkan Lalu kemudian Sikunya dorong ke depan Sekarang Tubuhnya juga Dorong ke depan Siku dorong ke depan Tubuh dorong ke depan Kening dorong ke arah siku Nah Bila Anda bisa Dorong lagi ke depan Dorong lagi ke depan Tergantung Anda Kakinya Saling ngilang Jadi Mbak Rami Kalau kakinya begitu Pastikan Si tumitnya Nempel ke betisnya Tumitnya Nempel ke betis Karena kalau Tumitnya begini Beda rasanya Dia tetap Outer spiral Kembalikan lagi ke tengah Buka ke samping kiri-kiri kanan Buka dada Anda Buka dadanya Dan turunkanlah perlahan Kita ganti Nyender dulu Kaki kanan Silangkan Ingat ya Gurgelnya dibuka Dan lihat Tumit kita aktif Bukan menekan Angkle Jadi jangan Angkle yang ditekan Aku berulang-ulang Berulang-ulang Selalu pasti ada orang Yang menekan Angkle Jadi pastikan Jangan menekan Angkle Inhale Angkat Panjangkan Bagaimana kaki Harus mendorong ke depan Agar Anda bisa Memanjang ke belakang Benar gak bu? Sambil Anda Kaki yang kanan Memutar girdle Jadi lututnya Jangan ikut naik Lutut kanan Sekolahin Agar terputar Keluar Oke Inhale Kembalikan lagi ke tengah Rasakan kakinya Sekarang Fungsinya berbeda Tadi dia harus Mendorong ke depan Agar kita memanjang Ke belakang Sekarang dia harus Mendorong ke belakang Agar kita bisa Memanjang ke depan Terasa ya Beda fungsi kaki ya Oke Semakin Anda Memanjang ke depan Rasakan bokong yang kanan Turunkan tangan Inhale Pegang kursinya Dan mencoba Untuk mendorong lebih jauh Rasakan sekali Kaki yang harus Mendorong ke belakang Tadi kakinya Mendorong ke depan Sekarang kaki Mendorong ke belakang Semoga maknanya itu Anda dapatkan Buat cukup Silahkan kembalikan lagi Ke tangan Circle Kayak tadi ya Jadi kalau kakinya Hanya bisa begini Barang ini Betisnya tempelin Karena kalau cuma gini Ya Bu ya Kalau cuma gini doang Dia masih Outer spiral Tapi kalau ibu Huk tumitnya Lihat ya Huk tumitnya Dia gerakan disini Inner spiralnya Terasa Bu Jadi bukan Bukan sekedar begitu Kalau endgate begini Bagus Karena dia udah Inner spiral Kalau gak bisa Tumitnya tempel Agar terjadi Inner spiral Kalau enggak Cuma gini doang Dia tetap Outer spiral Paham yang aku maksud ya Buka tangannya Ke samping kiri kanan Karena tangan Lutus kanan yang ada di atas Tangan kiri yang ada di atas Tangan kanan ada di bawah Reach ke atas dan ke bawah dulu Baru kemudian pegang Angkat sikunya Angkat sikunya Sampai anda bisa Memegang belikatnya Dapat belikatnya disitu Nafas dulu Nafas 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 Ini membuka Dulu ya Membuka ruang Lalu pelan-pelan Cuma tinggal lepaskan Satukan begini Ini mudah sekali Masuk ke posisinya Oke Siku Dorong Sejajar Dengan Bahu anda Good Lalu siku Sekarang turunkan Ke dada Tangan yang dipanjangin Kedepan Rasakan sensasi Yang berbeda Tangan pun juga Saling memegang ya Kalau gak bisa megang Salah satunya aja Yang penting Si tangan pun juga Ada inner spiral Dua-duanya disitu Lalu kemudian Tangannya kembalikan Lagi netral Sikunya angkat Lagi sejajar Sekarang Mendorong bokong Memanjangkan tubuhnya Ke arah depan Jadi sikunya Over the knee Aduh enak banget Ini bahu kiriku Silahkan temukan Apa yang terjadi Di sana Dan apa yang Bisa membantu Anda di sana Kalau bagi aku Di posisi ini Enak banget Membuka leher kiri Bau kiriku Makanya lebah Bisa sampai Keluar sensasi itu Jadi anda langsung Bisa mendapatkan Manfaat dari posi itu Pada saat kita lakukan Dengan benar Good Inhale Kembali lagi ke tengah Sebenarnya aku belum Pengen selesai Karena enak banget Mijutnya Lalu kemudian buka Dan turunkanlah Lepaskan kakinya Kakinya dibuka Selebar kursi anda Kembali ya Dorong bokong Dorong bokong Kelihatan gak Kaki itu harus mendorong anda Ke belakang Anda bisa gak Kakinya gak membantu anda Tapi begini Kelihatan gak yang aku maksud Kelihatan ya Bagaimana kaki itu Mendorong anda ke belakang Agar anda bisa Memanjang ke depan Lalu kemudian Turunkan tangannya Gantungkan kepalanya Lihatlah ke arah belakang anda Kepalanya relax Jatuhkan saja Lihat ke arah belakang Biarkan seluruh punggungnya Memang melengkung Good Lalu pelan-pelan As you exhale Kakinya rapetin dulu Sedikit Baru perlahan Gulunglah tubuh anda Naik Roll your spine nya Pelan-pelan Sampai ke posisi Duduknya tegak Angkatlah kedua tangan Dari samping kiri kanan Inhale Dan kemudian exhale Sambil pelan-pelan Turunkan tubuhnya Seperti tadi Bawa tangannya ke depan Kemudian inhale Gulung tubuhnya Naik pelan-pelan Seperti tadi Angkat kedua tangan Lalu pada saat exhale Turunkan tangan Dan gulung lagi Tubuhnya pelan-pelan Kalau kelebihan tangannya Bawa ke depan Boleh Karena pakai tanganku Kepanjangannya Inhale lagi naik Lakukan dengan lembut Lalu kemudian Lakukan dengan nafas Jadi bukan ototnya Yang bekerja Tapi tentunya Dengan kaki yang tetap Pokok ya Cukup pokok Tapi anda bergerak Dengan nafas Jadi bila Pakai muscle Terasa Relaykan Gunakan nafas Satu kali lagi Panjangkan saja Ke atas Panjangkan ke atas Lalu kemudian Pada saat exhale Seperti kita turunkan Lalu kita alirkan Energinya dari puncak kepala Biarkan mengalir Ke wajah Ke bahu Ke dada Ke perut Ke seluruh tubuh Alirkan Sampai kedua kaki Terus turunkan Sampai Ke kaki Lalu kemudian Naikkan lagi Naikkan lagi Sampai ke tantian anda Dan kemudian Turunkanlah tangannya Oke Siap ya Sekarang kita Kita akan turunkan Seperti ini Pakai kursi Oke Silahkan siapkan Ya Mau Sapa sana Balok disini Kira-kira Masih apa Jadi posisi bahu kita Ada disini ya Posisi bahunya ada disitu Jadi posisi kursi kita Siapkan agar nanti Kakinya enak Di atas kursi Cek dulu ya Pelan-pelan Bahunya udah sampai Baloknya ada disini Ya Kalau sudah benar Kakinya Di atas kursinya Dan tangannya Relis Keluarnya Anda pasti tahu ya Turun dari kursinya Nanti Lalu kemudian Berguling ke satu sisi Tahu Bolsternya disitu Dan kembali duduk Oke Pastikan Tahu jalan masuk Dan tahu jalan pulang Itu bagian dari Kelas kita besok ya The journey Makanya judulnya Untuk membawa Anda Pemahaman Bagaimana masuk Kedalam pose Dan keluar dari pose Pastikan bahunya Pas ya Bahunya pas Di Ini Ya Dan baloknya pas Jadi kalau Anda Pada saat melakukannya Selalu berusaha Untuk memahami Anda pasti akan tahu Cara mengatur Posisinya langsung Pastikan di atas Kursi tidak Menggantung Jadi posisinya Jangan terlalu jauh Pastikan lututnya Tidak menggantung Kalau lututnya Masih menggantung Berarti Anda Belum bereks Dan di atas Bolser itu Bukan berarti Beban tubuh kita Namblek Karena kita Sudah punya Ilmu yoga Kita ngerti Chi Chi kita itulah Yang meringankan Tunggu kita Jadi kita tidak Brek Tetapi Seperti Seolah-olah Hanya menyentuhnya Saja Dan rasakan Bolser itu Membantu Memanjangkan Tunggung Anda Oke Sudah dapat Semuanya disitu Ibu sudah ya Silahkan Secara perlahan Bernapas Rasakan dulu Bolser Yang membantu Punggung Anda Rasakan Balok Yang membantu Kepala Anda Lalu rasakan Kursi Yang membantu Kaki Anda Bila masih Belum nyaman Jangan sungkan Merubah posisi Sampai posisi Anda Benar-benar Dalam posisi Yang sudah enak Setelah Punggungnya lurus Dengan bolser Posisi balok itu Membantu Kepala Anda Tetap Pemanjang Lalu pastikan Turunkan Kedua tangannya Di lantai Dengan prinsip Tangan yang Membantu Dada naik Dan shoulder Turun Apalagi Sudah terbantu Oleh shoulder Eh oleh shoulder Oleh bolser Anda Nah setelah Disitu Rasakan Kaki yang Di atas Kursi Tetap Dalam Tinggulnya Lalu kemudian Relaykanlah Dan setelah Seluruh tubuh Anda Dalam posisi Yang enak Pejamkan mata Dan membawa Seluruh perhatian Anda Kedalam Dengan lebih dalam Kita kemudian